Ratusan Honorer Tenaga Kesehatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali menggelar demo menuntut formasi P3K tahun 2023 tidak dihapus. Pada demo kali ini, masa Honorer Nages ini menutup jalur nasional Panturak. Penghapusan formasi untuk Nages pada seleksi P3K terus mendapat aksi protes. Mereka kembali menggelar aksi demo pada Senin Siang. Namun, demo kali ini dikelar di depan gedung DPRD Brebes. Sama dengan demo sebelumnya, tuntutan mereka adalah menghendaki agar Nages masuk dalam perekrutan formasi P3K 2023. Tidak hanya menerjunkan para Nages, aksi hari ini mereka membawa puluhan ambulans puskesmas dan diparkirkan di tengah jalan Pantura. Mereka sengaja memarkir ambulans dan mobil dinas puskesmas di tengah jalan untuk memblokir jalur Pantura. Selama demo berlangsung, arus lalu lintas pun dialihkan sementara. Salah satu Nages Muhammad Ali Subhan meragaskan menghapusan formasi Nages pada seleksi P3K 2023 sebagai bentuk diskriminasi. Pemka Brebes dianggap telah ingkar janji terkait perekrutan P3K 2023. Ada formasi P3K, tapi dalam 2024 Nages tidak ada formasi P3K, malah untuk guru, bukan ke Nages. Kami merasa terindimikasi dan kami merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Brebes, Trimur Dining Sih menjelaskan, menanggapi tuntutan pendemo, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kemenpan RP. Bersama PJ Bupati, Sekda dan Dininges akan meminta opsi terbaik untuk mengakomodir tuntutan para Nages. Dan semua anggaran juga kan dari pusat, KBPD. Nah besok insya Allah kita akan kunjungan ke Menpali RP, kita mencari solusi yang terbaik untuk Nages. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Trisuli Setiawati, meminta agar para Nages bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Kepala Dininges juga meminta agar Nages tidak melakukan aksi mogok kerja. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Lokasi, bernegosiasi, Kemenpan RP agar formasi Nages ini bisa dibuka. Jadi tetap kondisi, memberikan pelayanan, jangan sampai masyarakat yang dilakukan.